Sule dan Budi Delton terseret kasus penistaan agama Ustadz dari Sulaiman dukung pihak pelapor Dan saya rasanya kita sebagai orang Islam Ya tugas kita ya berdakwah Berdakwah dan memberikan edukasi pelajaran Bahwasannya agama bukalah sebuah perkara yang boleh dijadikan Uyunan, mainan, apa-apa itu Ya jadi kita memang di Islam ini berbeda Di Islam ini kita berbeda Kita tidak mungkin seperti agama lain Menyedikan Tuhan yang naaminya agamanya Seperti bercandaan mungkin biasa Tapi orang Islam ini memang unik Meskipun dia tak sholat Dia masih maksiat Tapi kalau Rasulullah s.a.w Di ikna kalau agama ini Ini merupakan peringatan tegas Buat Budi Dalton, Mang Saswi, Sule Dan teman-teman kalian yang ikut ketawa Cekakak cekikik hal-hal ini gak jelas Ketika memplesetkan miras sebagai minuman Rasulullah Demi Allah itu gak lucu Agama bukan mainan Agama bukan candaan Nabi Muhammad s.a.w Bukan komoditas untuk dijadikan melucon Kita semua ini manusia hina Kita semua ini manusia yang lemah Gak pantas rasanya berbicara tentang Nabi Muhammad Apalagi melakukan pelecehan-pelecehan Atau pelecehan-pelecehan kayak gitu Gue gak peduli apa itu deep dark jokes Atau itu apa gue gak peduli Ini negara Negara Pancasila Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa Sebebas-bebasnya kita berkreasi Sebebas-bebasnya kita mengutarakan Apapun di negara ini Dilimuni undang-undang Kecuali Menistakan agama Dan memplesetkan Miras sebagai minuman Rasulullah Itu bukan hal yang lucu sama sekali Rasanya minta maaf saja kalian itu tidak cukup Kalian harus bertanggung jawab Tunjukkan keseriusan kalian Minta maaf di depan publik secara luas Jangan pake lama Ustadz Dari Sulaiman Mendukung pihak yang melaporkan Sule dan kawan-kawan Terkait kasus penistaan agama Ustadz Dari Sulaiman Terbuka suara terkait kasus penistaan agama Sule dan rekan-rekannya Sule Budi Dalton dan Mang Salswi Diduga menistakan agama Dengan menyebut Miras Sebagai minuman Rasulullah Terkait hal ini Sule dan rekan-rekannya Dilaporkan ke pihak kepolisian Oleh aliasi masyarakat pecinta Rasulullah Berkutip dalam kanal youtube Cumi-cumi pada Rabu 23 November 2022 Ustadz Dari Sulaiman mendukung Ampera Yang jelas saya pribadi mendukung laporan itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman ingin pihak Sule Mendapatkan pelajaran dari adanya kasus ini Dengan niat sebagai edukasi dan efek cerak Saya yakin ini jadi pelajaran berharga Bagi Kang Sule dan Budi Dalton Ujar Ustadz Dari Sulaiman Dengan adanya kasus ini Ustadz Dari Sulaiman yakin bahwa Sule dan rekan-rekannya adalah orang yang baik Ustadz Dari Sulaiman menduga Bahwa Sule dan rekan-rekannya telah melakukan hal yang tidak sengaja Saya yakin mereka orang-orang baik Gak mungkin mereka menistak Rasulullah Gak mungkin kejeblosan aja Ujar Ustadz Dari Sulaiman Sementara itu Ustadz Dari Sulaiman Telah berkomunikasi dengan Sule Sule mengaku dirinya tak pernah mengucapkan Hal-hal yang menistakan agama Dia merasa bukan dia yang mengucapkan itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Syahrul Rijal telah melaporkan Sule Mangsa sui Budi Dalton dan ke kantor ke polisi Agama bukanlah sebuah perkara yang dijadikan guyonan Mainan atau apapun itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman menegaskan bahwa agama Islam berbeda dengan agama lainnya Agama Islam tidak bisa diangkat menjadi topik percandaan Islam ini kita berbeda Kita tidak bisa seperti agama lain menjadikan Tuhannya Nabinya sebagai bahan percandaan Itu mungkin biasa Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman mengatakan bahwa setiap umat Islam pasti mencintai Nabinya Saya memalumi Ampera marah Karena pasti setiap orang mencintai Rasulullah Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ternyata video dugaan penistaan agama yang dilakukan Sule dan rekan-rekannya sudah diunggah sejak 3 tahun lalu Ini kan terkait dengan agama dan umat Islam Bagaimana mungkin bisa minta maaf dengan ajaran yang sudah dicederai Sedangkan dia minta maaf dengan tokoh ulama Tokoh-tokoh orang remas Islam Apa kapasitas tokoh atau umat Islam untuk memaafkan dia Sedangkan yang kecewa ada jutaan di luar sana Termasuk klien kami Tidak ada permintaan maaf Lanjut Muhammad Seperti diketahui Sule, Mang, Saswi, dan Budi Dalton Dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama dan UUITE Budi Dalton dianggap telah menistahakan agama ketika memberikan pernyataan miras dalam minuman Rasulullah Kemudian Sule dan Mang, Saswi, turun dilaporkan karena ikut merasa menerangkan hal tersebut dan tidak menegur Budi Dalton Ustadz Dari Sulaiman mendukung pihak yang melaporkan Sule dan kawan-kawan terkait kasus penistaan agama Ustadz Dari Sulaiman turun buka suara terkait kasus penistaan agama Sule dan rekan-rekannya Sule, Budi Dalton, dan Mang, Saswi diduga menistahakan agama dengan menyebut miras sebagai minuman Rasulullah Terkait hal ini, Sule dan rekan-rekannya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh aliansi masyarakat pecinta Rasulullah Dukuti dalam kanal Youtube Cumi-Cumi pada Rabu 23 November 2022 Ustadz Dari Sulaiman mendukung Ampera Yang jelas saya pribadi mendukung laporan itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman ingin pihak Sule mendapatkan pelajaran dari adanya kasus ini Dengan niat sebagai edukasi dan efek cerah, saya yakin ini jadi pelajaran berharga bagi Kang Sule dan Budi Dalton Ujar Ustadz Dari Sulaiman Dengan adanya kasus ini, Ustadz Dari Sulaiman yakin bahwa Sule dan rekan-rekannya adalah orang yang baik Ustadz Dari Sulaiman menduga bahwa Sule dan rekan-rekannya telah melakukan hal yang tidak sengaja Saya yakin mereka orang-orang baik, gak mungkin mereka menistar Rasulullah Gak mungkin, keceplosan aja Ujar Ustadz Dari Sulaiman Sementara itu Ustadz Dari Sulaiman telah berkomunikasi dengan Sule Sule mengaku dirinya tak pernah mengucapkan hal-hal yang menistarkan agama Dia merasa bukan dia yang mengucapkan itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Syahrul Rijal telah melaporkan Sule Maksaswi Budi Dalton dan ke kantor ke polisi Agama bukanlah sebuah perkara yang dijadikan guyonan Mainan atau apapun itu Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman menegaskan bahwa agama Islam berbeda dengan agama lainnya Agama Islam tidak bisa diangkat menjadi topik bercandaan Islam ini kita berbeda Kita tidak bisa seperti agama lain menjadikan Tuhannya Nabinya sebagai bahan bercandaan Itu mungkin biasa Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ustadz Dari Sulaiman mengatakan bahwa setiap umat Islam pasti mencintai Nabinya Saya memalumi Ampera marah Karena pasti setiap orang mencintai Ujar Ustadz Dari Sulaiman Ternyata video dugaan penistaan agama yang dilakukan Sule dan rekan-rekannya Sudah diunggah sejak tiga tahun lalu Ini kan terkait dengan agama dan umat Islam Bagaimana mungkin bisa minta maaf dengan ajaran yang sudah dicederai Sedangkan dia minta maaf dengan tokoh ulama Tokoh-tokoh orang remas Islam Apa kapasitas tokoh atau umat Islam untuk memaafkan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!